Intro 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 Sekarang saya lagi ada di bengkel Gebleg Ini kita lagi ngebenerin motor antik Vario yang akan dijadikan Motor Remote Control Jadi ini teman-teman ini akan menjadi Bisa dipencet Dia tidak perlu dikunci Dipencet aja langsung nyala Nanti juga ini akan dimodifikasi Supaya bisa mundur Jadi cuman ini satu-satunya motor yang Antik kita lihat aja ya teman Cuman disini Ini bengkel Mangmat tim Ini salir aja Kalau mau servis Aku juga mobil Tadi dimodifikasi Supaya anti galau Sekarang kita lagi servis motor ini mau dibagusin Full upgrade pokoknya Datang aja kesini Selain cuci mobil bisa Motor juga bisa Dan helikopter bisa Tapi belum dibangun nih Tempat parkirnya Ini aja teman-teman Kita lihat aja ya Ini apakah berhasil Menjadi Menjadi motor Motor yang bisa dipencet Ya udah kita tunggu aja hasilnya Cuma disini motor jelek bisa jadi motor bagus Ini motor kenapa Kenapa dirombak Sekarang kan banyak orang yang Enggak bener gitu ya mas Jadi biar bener Ya kak mencari aman lah Jadi ini sebagai Yang aman ya Pasang alarm Pasang alarm Selain pasang alarm itu Dipasang apa lagi Ya pasang alarm Sudah beres Belum Itu apa Coba kita Coba kita Tombol petir ini Menghidupkan Coba kita lihat Oh jadi itu Cuman buat nanti kasih Lampu Gimana kalau menghidupin Ini Ini Ternyata bener guys Ini bisa Juga hidup otomatis Dari jauh Dari Berapa meter Sekitar 100 meter 100 meter lah Bisa kita pencet Sampai 50 lah Cuma disini motor yang bisa dibikin Up Jadi ini temen gunanya buat Turunin motor Turunin motor Yuk ini Kayak mobil kan Temen ini tinggal Tinggal finishing Udah 99% Tunggu ya sabar Bentar lagi motor Akan kita hidupkan dengan Cara Menekan tombol Jadi itu kunci bisa dikantong ya Apa ya Kenapa nggak dikantelin Udah cukup pakai remote Oh iya Kita coba dulu lah Remote nya kayak kumahal sih Udah temen cari hidupnya tuh Tuh Kalau matiin Ya jadi Inilah motor satu-satunya di Indonesia Yang memakai remote Temen-temen harus beli sekarang kesini Ke Salira Kalau nggak mau beli Di service bisa dijadikan Motor apa aja disini Bisa dibikin Gimana aja Kita coba ya jarak jauhnya berapa Kita coba dengan 2-3 meter Masih berfungsi Starter Ternyata Berhasil juga Kita merombak motor Vario Oke temen-temen Sekian dari saya Terima kasih sudah menyaksikan Oh ya Kesan dan pesannya apa Setelah motor anda sudah jadi Kesan-pesannya Iya Kenapa ya Harapan kedepannya Bagaimana lagi nih motor Mau diapain Cicil aja dulu Sedikit-sedikit Oh yang penting Yang penting Lagi di bagusnya Nanti ini Mau masuk kontes katanya Ya Ke Banten ini Tentang Vario Jadi temen-temen Yang mau Lombak motornya Silahkan kesini Ke Salira Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih